Smoothing Seperti yang kita tahu, smoothing adalah proses pelurusan rambut yang menggunakan bahan kimia. Smoothing bisa membuat rambut terlihat lebih lurus, halus, dan berkilau. Namun, smoothing juga bisa menyebabkan kerusakan pada rambut jika dilakukan terlalu sering atau tidak dirawat dengan baik. Rambut yang rusak akibat smoothing bisa menjadi kering, kusam, bercabang, bahkan patah. Untuk itu, kita perlu melakukan perawatan khusus agar rambut tetap sehat dan cantik. Salah satu perawatan yang bisa kita lakukan adalah retox smoothing. Retox smoothing adalah proses pelurusan rambut yang hanya dilakukan pada bagian akar rambut yang sudah tumbuh. Dengan begitu, kita tidak perlu melakukan smoothing pada seluruh rambut yang bisa menambah kerusakan. Retox smoothing bisa membantu menyamakan tekstur rambut dan membuatnya lebih mudah diatur. Namun, retox smoothing juga tetap membutuhkan perhatian ekstra agar tidak merusak rambut lebih lanjut. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk melakukan retox smoothing pada rambut yang telah mengalami smoothing berulang kali. 1. Sebelum melakukan retox smoothing, pastikan rambut dalam kondisi bersih dan kering. Cuci rambut dengan sampo dan kondisioner yang sesuai dengan jenis rambut Anda. Hindari menggunakan sampo yang mengandung sulfat atau alkohol karena bisa membuat rambut lebih kering dan rapuh. 2. Setelah mencuci rambut, keringkan dengan handuk atau pengering rambut dengan suhu rendah. Jangan menggosok atau menarik rambut dengan kasar karena bisa menyebabkan kerontokan atau patah. 3. Bagi rambut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan sisir atau jepit rambut. Mulai dari bagian belakang kepala. Ambil satu bagian rambut dan oleskan bahan smoothing dengan kuas atau jari secara merata. Dari akar hingga sekitar 2-3 cm dari ujung rambut. Hindari mengoleskan bahan smoothing pada ujung rambut yang sudah lurus karena bisa membuatnya terlalu tipis atau rapuh. 4. Biarkan bahan smoothing bekerja selama waktu yang ditentukan oleh produk yang Anda gunakan. Biasanya berkisar antara 15-30 menit tergantung pada ketebalan dan keritingan rambut Anda. Terima kasih telah menonton! 5. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, bilas rambut dengan air bersih sampai tidak ada sisa bahan smoothing yang tertinggal. Jangan menggunakan sampo atau kondisioner saat membilas rambut karena bisa menghilangkan efek pelurusan dari bahan smoothing. 6. Keringkan rambut Rambut dengan pengering rambut dengan suhu rendah dan arahkan aliran udara dari atas ke bawah untuk menghaluskan kutikula rambut. Gunakan sisir bergigi jarang untuk menyisir rambut secara perlahan dan hati-hati. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 7. Setrika rambut dengan alat catok yang memiliki suhu sesuai dengan jenis rambut Anda. Mulai dari bagian belakang kepala, ambil satu bagian rambut dan catok dari akar hingga ujung dengan gerakan cepat dan ringan. Ulangi proses ini sampai seluruh bagian rambut tercatok dengan sempurna. Terima kasih telah menonton! 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 melakukan retoc smoothing pada rambut yang telah mengalami smoothing berulang kali. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan tips dan trik kecantikan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!